Unit Medical Center Universitas Jomber menggelar vaksinasi gratis bagi kalangan pelajar. Bakti sosial ini diharapkan menjadi salah satu ikhtiar dalam memutus mata rantai sebaran COVID-19 di kalangan remaja. Vaksinasi ini digelar di Gedung Sutarjo Universitas Jomber, Rabu pagi. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Unit Medical Center UMC Universitas Jomber, dibantu para relawan dan Fakultas Kedokteran Universitas Jomber. UMC menargetkan kurang lebih 1.280 peserta yang akan diberi vaksin, yang terdiri dari komunitas pramuka dan kalangan pelajar yang ada di Kabupaten Jomber. Ya, kegiatan vaksinasi hari ini dengan sasaran kurang lebih 1.280 peserta, yang terdiri dari komunitas pramuka dan adik-adik dari SMP dan SMA yang ada di Kabupaten Jomber. Kemudian, pagi ini kita sudah ada kurang lebih 500 peserta yang sudah diberikan pemberian vaksin pertama, dosis satu, dan kita akan melanjutkan sampai jam setengah tiga nanti, sampai kita tercapai 1.228.000. Dinda Putri, yang merupakan peserta vaksinasi ini berharap agar kuota dosis yang ada di desa diperbanyak, sehingga warga yang di desa lebih mudah dalam menerima vaksin. Kesannya setelah menerima vaksinasi ini apa, Mbak? Legah, yang pasti legah, Kak. Soalnya kan di sini kita nggak tahu kapan ada virus yang mapar kita juga, jadi hasilnya juga ya legah itu aja. Apakah ada kekhawatiran sebelumnya? Ada, karena banyak isu yang beredar. Katanya kalau vaksin ada yang menyebabkan bisa meninggal atau gimana. Cuma untuk memberanikan diri memang ada niat sendiri dari hati. Dengan adanya kegiatan vaksinasi ini diharapkan bisa menjadi pemutus mata rantai penyebaran virus corona di Kabupaten Jember. Ila Aulia, News FTV Jember, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.